Sesiakan, semua yang sedang menagakkan tangannya keseluruhan di dalam nama Tuhan Ibadah dan doa pengutusan kepada setiap peserta ini mengawali pelepasan kontingen Pesta Paduan Suara Gerejawi Kabupaten Membramu Tengah yang berlangsung di Asrama Mamteng, Kota Studi Jayapura Pembina Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah LPPD Kabupaten Membramu Tengah, Riki Ham Pagawak melepas secara resmi kontingen Pesta Paduan Suara Gerejawi usai mengelar ibadah dan doa bersama Tergolong pendatang baru pada ajang Pesparawi namun kontingen Mamteng siap bersaing dengan pesertaan yang tak asing dalam panggung Pesta Paduan Suara Gerejawi tingkat Provinsi Papua Harap hari dari pemerintah dan masyarakat waktu Paduan Suara Kabupaten Membramu Tengah pertama pertama sekali mengikuti di Kaimana sekalipun itu dalam kapitas penyata yang baru pertama kali kita hadir tapi hasil kerja dan setengah juang kontingen Pesparawi Kabupaten Membramu Tengah akan mengikuti enam kategori lomba dan menjadi peserta terbanyak ketiga pada ajang Pesta Paduan Suara Gerejawi yang berlangsung di Kabupaten Mimika, Timika, Papua RHP berpesan kepada kontingen Pesparawi Mamteng agar selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap pertandingan untuk memperoleh hasil sesuai keinginan peserta lomba ia juga mengingatkan agar seluruh peserta Pesparawi Mamteng tidak keluar dari tempat penampungan selama mengikuti Pesta Paduan Suara Gerejawi sebab ada dua agenda besar yang dilaksanakan pemerintah Kabupaten Mimika dari Kota Jepropapua, Yisi Iryani, Jaya TV, mengabarkan wajara Gerejawi Terima kasih.